Intro Inge Anugrah mati kutu, Ariwibowo bawa bukti perselingkuhan ke pengadilan, Aib Bocor menyangkal Isu Inge Anugrah selingkuh bukan isapan jempol belaka, Ariwibowo bawa bukti kelakuan belang istrinya ke pengadilan Kuliti Aib Inge Anugrah selama jadi istri, Ariwibowo tak segan bawa bukti perselingkuhan sang istri selama menikah Pihak Ariwibowo membawa bukti tersebut dalam sidang pembuktian percerayaan mereka di pengadilan negeri Jakarta Selatan Meski sama-sama tak hadir, Ariwibowo dan Inge Anugrah diwakili oleh tim kuasa hukum mereka masing-masing Pada agenda hari ini, Ariwibowo menyertakan bukti tertulis berupa gambar tangkapan layar sebuah foto yang membuktikan dugaan perselingkuhan Inge Anugrah Hal ini, Pak membuktikan apa yang diungkapkan Ariwibowo selama ini bukanlah isapan jempol belaka Meski Inge Anugrah selalu menyangkal, namun dengan bukti ini, Inge Anugrah bak mati kutuh Bukti gambar tangkap layar yang diberikan pihak Ari adalah foto yang menggambarkan suasana dugaan perselingkuhan yang dilakukan Inge Anugrah Sebelumnya setelah bercerai, Inge Anugrah benar-benar harus memulai hidup dari nol Apalagi dengan terungkapnya perjanjian pernikah antara Inge Anugrah dan Ariwibowo Dalam perjanjian tersebut, mengatur pisah harta dan tidak ada yang namanya harta bersama Inge Anugrah pun tidak mendapatkan harta sama sekali ketika berpisah dari Ariwibowo Inge Anugrah telan pil pahit dengan ego besar Ariwibowo soal harta gonogini Inge Anugrah akan sulit menuntut harta gonogini karena menandatangani perjanjian pernikah pada 2006 lalu Rahasia masa lalu jadi kunci, perjanjian itu bak jadi petaka bagi Inge Anugrah Dalam perjanjian pernikah itu, Ariwibowo dan Inge Anugrah sepakat untuk memisahkan harta mereka Selama pernikahan, semua harta atas nama Ariwibowo Oleh sebab itu, Inge Anugrah tidak memiliki harta sepeser pun selama menikah dengan Ariwibowo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!